Halo bro, welcome ke bersama saya Sanggeny Vlog Kali ini saya akan membantu anda untuk Melatih beberapa variasi gerakan otot kaki Menggunakan dumbbell Anda bisa melakukan gerakan ini di rumah Atau di tempat latihan gym anda Apabila tempat gym anda tidak begitu lengkap Tidak ada alat leg press Tidak ada alat lateral dan lain-lain Gerakan ini bisa anda lakukan pada saat latihan kaki Semoga bermanfaat Pertama, stand lung with dumbbell Gerakan ini melalui otot kaki Khususnya bagian quadricep anda Atau paha bagian depan Dan juga otot bokong anda Buang nafas saat posisi berdiri Kedua, sumo squat Gerakan ini melatih otot kaki Khususnya bagian quadricep Bagian dalam Dan juga otot bokong anda Buang nafas saat posisi berdiri Ketiga, half fly squid dumbbell Gerakan ini melatih otot betis anda Atau calf Untuk bernafasnya seperti biasa Gerakan keempat One leg calf rice bench with dumbbell Gerakan ini khusus melatih otot calf Atau betis anda Untuk pernafasannya seperti biasa Jangan ditahan Gerakan kelima Hamstring break Gerakan ini melatih otot hamstring anda Atau kaki bagian belakang Bernafas seperti biasa Jangan ditahan Gerakan ke-6 Squat bob with dumbbell Gerakan ini hampir melatih keseluruhan otot power body anda Baik kaki, bokong, dan juga betis Untuk pernafasannya Untuk pernafasannya Buang nafas ketika berada di atas atau berdiri Kerakan ke-7 Step up with dumbbell Kerakan ini melatih otot What reset bagian depan Baik bagian dalam Maupun bagian tengah Dan bagian luar Untuk pernafasannya Buang ketika berada di atas Kerakan ke-8 Hike sumo squat with dumbbell Dengan menggunakan bantuan bench Di kedua kaki Gerakan ini melatih otot Quad tricep bagian dalam anda Untuk pernafasan Buang ketika berada di atas Gerakan ke-9 Lack extension with dumbbell Gerakan ini melatih otot Quad tricep Atau paha bagian depan anda Untuk gerakannya Hanya menaruh sebuah Dumbbell di udung kaki anda Untuk pernafasan Buang ketika berada di titik terberat Atau ketika Dumbbell berada di atas Gerakan ke-10 Walking loom Gerakan ini melatih Hampir semua otot Bagian lower body anda Untuk pernafasan Napas seperti biasanya Jangan ditahan Gerakan ke-11 Side squat Gerakan ini melatih otot Quad tricep Bagian dalam Dan juga sebagian otot hamstring Dan Half atau otot petis anda Untuk pernafasan Buang ketika titik terberat Atau pada saat kita berdiri Gerakan berdiri Gerakan berikutnya Squat arrow stand with dumbbell Seperti halnya Squat biasa Dengan menggunakan dumbbell Namun kali ini Untuk stand kaki sebelah kiri Dan stand kaki sebelah kanan Dirapatkan Gerakan ini melatih Hampir semua otot power body anda Untuk pernafasannya Buang nafas ketika berada di atas Gerakan berikutnya Steaf leg deadlift Seperti halnya Gerakan deadlift Namun ketika pada saat turun Kaki atau lutut anda Tidak ditekuk Tetap lurus Guna memfokuskan Gerakan pada otot hamstring Untuk pernafasannya Buang ketika pada posisi normal Atau ketika berada Tegak lurus Gerakan keempat belas Gerakan keempat belas Ialah side stand lung with one leg Gerakan ini seperti halnya Gerakan lung Namun kaki belakang anda Ditaruh pada kursi Atau band Yang berada pada Ketinggian agak atas Untuk gerakan ini Memfokuskan latihan Pada quadricep anda Dan pernafasannya Buang ketika berada Pada posisi anda Di atas Atau di diri tegak Gerakan kelima belas Gerakan kelima belas One leg stance Kuat on band Switched bumble Gerakan ini Memfokuskan Untuk pelatihan otot Quadricep Bagian Dalam Dengan menggunakan Bantuan band Atau kursi Di salah satu Kaki anda Untuk pernafasan Buang ketika berada tubuh Atau beban Berada di atas Gerakan berikutnya Leg pull with dumbbell Gerakan ini Memfokuskan Untuk otot Armstring Atau paha bagian belakang anda Untuk pernafasannya Buang ketika Lutut anda Tertekuk Atau beban Berada di atas Gerakan ketujuh belas Outer calf Slice with dumbbell Gerakan ini Melatih otot Betis anda Atau calf anda Khususnya Bagian dalam Untuk pernafasan Lapaslah Seperti biasa Gerakan berikutnya Netral calf Rice with dumbbell Gerakan ini Seperti gerakan sebelumnya Melatih otot Betis Namun Otot betis Disini Yang dilatih Dua-duanya Baik otot betis Yang bagian dalam Maupun otot betis Bagian luar Untuk pernafasan Masih sama Seperti biasa Jangan ditahan Gerakan berikutnya Dinner calf Rice with dumbbell Lajan ini Melatih otot Calf anda Khususnya Bagian luar Pernafasannya Masih sama Jangan ditahan Pernafasan Seperti biasa Gerakan terakhir Pistol squat With dumbbell Gerakan ini Seperti halnya Gerakan squat Biasanya Akan melatih Hampir semua Otot Bower body Anda Untuk pernafasannya Buanglah Nafas Ketika berada Di atas Demikian Beberapa gerakan Latihan otot kaki Menggunakan Dumble Gerakan ini Bisa anda Praktikan Di rumah Atau Di tempat gym Akhir kata Sampai jumpa Semoga bermanfaat See you Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.